Intro Seorang perempuan parubaya diamankan warga Kelingkit, Trawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Wanita ini diamankan warga karena tidak mau membayar transaksi jual-beli online di salah satu konter handphone. Seri perempuan parubaya warga Bojoraya, Rawabuaya, Jakarta Barat diamankan warga di lokasi konter handphone di Jalan Kelingkit Raya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. Diamankan warga karena tidak mau membayar usai melakukan transaksi pengiriman uang di konter handphone di lokasi. Kejadian berawal dari pelaku yang datang ke konter handphone guna menanyakan apakah konter tersebut bisa melakukan pembayaran virtual account, di mana karyawan konter handphone tersebut melayani pelaku dengan melakukan transaksi virtual account. Transaksi pembayaran virtual account yang pertama pun berhasil sebesar 5 juta 2 ribu, lalu pelaku meminta untuk melakukan pembayaran kembali sebesar 5 juta 2 ribu. Transaksi kedua pun berhasil. Jumlah transaksi total menjadi 10 juta 4 ribu. Selanjutnya, pemilik konter menagih kepada pelaku karena transaksi virtual account sebesar 10 juta 4 ribu telah sukses. Namun, pelaku yang ditagi oleh pihak konter tidak mau membayar dan berusaha melarikan diri sampai akhirnya warga beramai-ramai mengamankan pelaku. Dia itu kayak pembayaran online, jadi lewat Tokopedia, jadi dia akun. Yang tadi sih yang transaksi anak buah saya, jadi kirain saya itu transaksi kayak bayar listrik, soalnya kan bawa buku kan ibunya, kirain saya bayar listriknya banyak, saya tanyain tuh panggil-panggil sama anak buah saya. Tapi enggak nyautin, terus saya sambil mundar-mandir juga, saya liatin tuh transaksi apa. Sampai dua kali saya panggil dia enggak nyautin, jadi saya itu aja, getak dia tuh. Transaksi apa sih? Saya liat tuh buktinya kan. Ternyata ada pembayaran kayak gini, terus saya stop. Nah, saya tanyain ibunya, uangnya mana? Nah, kata dia, nanti kalau satu lagi udah dibayar, mungkin saya kasih duitnya. Kata dia gitu. Mungkin tetap saya enggak mau, soalnya kalau udah transaksi itu harus kita terima uang dulu seharusnya sebelumnya. Kita transaksi itu harus terima uang, ternyata anak buah saya enggak terima dulu. Nominalnya berapa bu? Nominalnya satu transaksi itu Rp5.000.000. Ini udah ada berapa transaksi ya? Dua kali. Jadi totalnya? Totalnya Rp10.000.000.000. Jadi itu sudah masuk? Masih ada transaksi satu kali, cuma saya gagalin itu. Bagi ibunya mau ngasih duit kalau transaksi satunya udah satu lagi terbayar, kata dia gitu. Gak bisa. Misalnya ini udah dua kali transaksi, tapi ibu belum ngasih duit, kata saya gitu. Yang satu lagi aja, kata dia. Gak bisa tetap, harus uangnya dulu saya terima, baru transaksi yang lain, kata saya bilang gitu. Tapi dia enggak mau. Terus dia malah mau pergi, jadi saya tahan tuh ibunya disini. Jadi yang di transaksi, transaksi apa bu? Online atau beli? Transaksi online. Itu lewat Tokopedia. Di situ juga ada keterangannya Tokopedia dengan akun sekian, nomor handphonenya ada keterangannya di skromnya itu. Jadi ibu ngalami kerugian berapa bu? Kalau malam kerugian cuma 10 juta, 2 ribu sih. Barang bukti pembayaran virtual account dan pelaku dibawa ke kantor polisi. Guna menjalani rangkaian proses pemeriksaan lebih lanjut. Kasusnya kini ditangani unit reskrim Polsek Cengkareng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.